Terapi stem cell atau sel punca menjadi salah satu terobosan terkini dalam dunia kedokteran modern. Dunia kedokteran internasional telah mengembangkan transplantasi stem cell ini sejak tahun 60-an. Tetapi di Indonesia, terapi ini baru mulai dikembangkan pada tahun 2007. Di Indonesia, saat ini baru ada 11 rumah sakit pemerintah yang diberikan izin untuk melakukan penelitian dan pengembangan stem cell. Salah satunya adalah rumah sakit Cipto Mangun Kusumo di kawasan Jakarta Pusat. RSCM bersama RSUD Dr. Sutomo di Surabaya ditunjuk sebagai rumah sakit pembina untuk pengembangan penelitian stem cell di sembilan rumah sakit lainnya. Stem cell merupakan sel induk yang berpotensi berkembang menjadi beberapa sel tubuh yang berbeda. Seperti sel otak, otot, hati, jantung, maupun sel darah. Dengan kata lain, stem cell merupakan sumber dari semua sel dalam tubuh manusia yang mampu memperbanyak diri. Stem cell mampu berubah menjadi sel dalam bentuk lain sesuai kebutuhan tubuh dan meregenerasi dirinya sendiri. Berbeda dengan obat-obatan yang berbasis bahan kimia. Pengobatan menggunakan stem cell cenderung lebih aman karena berbasis biologis dan yang diberikan adalah sel hidup yang secara alamiah berada dalam tubuh kita. Stem cell terbagi menjadi dua, yaitu embryonic stem cell atau sel punca yang berasal dari embryo dan adult stem cell atau sel punca dewasa. Untuk adult stem cell berasal dari sum-sum tulang, darah tepi, darah tali pusar, dan lapisan lemak tubuh. Selain mampu menyembuhkan patah tulang seperti yang di alami dian, stem cell memiliki keunggulan untuk menyembuhkan penyakit berbahaya lain. Kita memang mengarahkan ke sana untuk penyakit yang dengan pengobatan konvensional, itu belum memuaskan. Seperti juga penyakit spinal cord injury karena lumpuh misalkan, atau diabetes misalkan, atau osteoartritis pengapuran. Yang mana pengobatannya selama ini itu kalau sudah rusak ya dia diganti, diganti sendinya. Karena bersumber dari jaringan biologis, stem cell memiliki kemampuan beradaptasi yang baik. Setelah stem cell disuntikan ke tubuh pasien, ia akan cepat menyesuaikan diri dengan membentuk koloni dan berkembang biak untuk menggantikan sel yang rusak. Pengolahan stem cell harus dilakukan dengan steril. Untuk itu, tidak semua laboratorium bisa melakukannya. Salah satu laboratorium pengolah stem cell yang mengantongi izin resmi pemerintah adalah Regenic Laboratorium. Rumah sakit biasanya akan mengirim sumber stem cell pasien ke Regenic untuk diolah dan dikembang biakan menjadi stem cell. Untuk mengolahnya dibutuhkan waktu sekitar 1 sampai 4 minggu, tergantung berapa banyak stem cell yang ingin dihasilkan. Meski demikian, tidak semua pasien bisa menjalani terapi stem cell. Ada hal-hal yang harus diperhatikan sebelum pasien diterapi stem cell. Saat ini, terapi stem cell masih terus dikembangkan. Optimisme muncul bahwa suatu saat nanti keberadaan obat sebagai terapi penyakit bakal tergantikan dengan stem cell. Meski memiliki banyak manfaat, terapi stem cell bukan berarti tanpa resiko. Jika tidak dilakukan sesuai prosedur yang ada, maka stem cell bisa menimbulkan infeksi atau penolakan dari dalam tubuh. Selain itu, biaya yang harus dikeluarkan untuk terapi stem cell relatif mahal berkisar antara 100 juta sampai 500 juta rupiah. Leni Hastuti, Tamagi Malaya, melaporkan untuk NET.